Bertarung. Mengapa kamu mencariku? Ningki memandang Raja Iblis bertelinga enam. Dia sudah menyembunyikan auranya. Raja Iblis bertelinga enam memandang Ningki dan mencibir, kamu akhirnya mau keluar. Saya hanya punya satu pertanyaan untuk Anda. Apakah kamu yang membeli hati naga itu? Jadi bagaimana jika aku melakukannya? Jadi bagaimana jika saya tidak melakukannya? Kata Ningki. He he. Raja Iblis enam telinga mencibir. Bertarung. Ningki berjalan menuju pintu dan berbisik kepada Raja Iblis bertelinga enam ketika dia lewat. Ekspresi Raja Iblis bertelinga enam berubah dan kemarahan muncul di matanya. Saat berikutnya, Wu Jin dan Taetan sudah mulai bertarung. Ningki bahkan tidak repot-repot berbalik. Saudara Ning, ini bukan ide yang bagus. Tidak peduli apa, ada pembangkit tenaga listrik di alam kehidupan abadi di belakangnya. Luo Qingyi berbisik kepada Ningki. Tidak apa-apa. Ningki melambaikan tangannya. Ledakan. Semua orang memandang Raja Iblis bertelinga enam dan melihat lubang besar di dinding. Wu Jin dan Taetan berjalan ke sisi Ningki. Anda, mati, berhenti, mati. Raungan marah Raja Iblis bertelinga enam terdengar dari luar. Saya akan mengganti lubang ini. Ningki melirik lubang besar di dinding dan tersenyum pada Luo Qingyi. Dia sepertinya tidak peduli dengan ancaman Raja Iblis bertelinga enam. Luo Qingyi tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Lupakan saja. Tidak perlu kompensasi. Tapi aku khawatir saudara Ning harus pindah tempat tinggalnya untuk sementara waktu. Iya saya mengerti. Ningki mengangguk. Meng Shaoyin memiliki sedikit ketakutan di matanya. Ningki bahkan tidak memberikan muka kepada Raja Iblis bertelinga enam. Meng Shaoyin hendak mengatakan sesuatu yang sarkastik tetapi dia menelannya kembali. Adik, kita bertemu lagi. Hahaha. Zusa tertawa sambil mengambil beberapa langkah ke depan dan menyapa Ningki dengan penuh semangat. Su Senior. Ningki memandang Zusa dan mengangguk sambil tersenyum. Zusa memandang Wu Jin dan Taitan dan menggoda Ningki, Adik, kedua penggarap alam dan pertempuran tingkat menengah ini, kamu telah menyembunyikan kekuatanmu dengan baik. Eh, tahap akhir Dou dan Rilem. Baru sekarang Cu Zi, Dong Fang Liang, Luo Qingyi dan yang lainnya memperhatikan Zusa. Melihat sekelompok orang di belakang Zusa, mata mereka tiba-tiba menunjukkan kewaspadaan. Sebenarnya ada penggarap alam Dou dan tingkat lanjut dari Dong Xuan yang telah memasuki distrik dalam. Sepertinya kita harus mengubah sikap kita terhadap mereka. Senior, saya Cu Zi dari keluarga Cu. Cu Zi tersenyum dan menangkupkan tangannya. Dong Fang Liang dan Luo Qingyi tidak ketinggalan jauh. Zusa sepertinya mengetahui siapa mereka bertiga dan menyapa mereka dengan hangat. Mulan Xuan Xuan dan Meng Shaoyin menyaksikan adegan ini dengan tenang dari samping. Tuan Mudaning, saya ingin tahu apakah Anda masih menolak undangan saya ke Taman Hutan Ungu. Suara Mulan Xuan Xuan terdengar di telinga Ningki. Kamu terlalu banyak berpikir, aku tidak mau berurusan denganmu. Ningki memandang Mulan Xuan Xuan dan mengirimkan suaranya. Ekspresi Mulan Xuan Xuan sedikit berubah. Dia berkata dengan ekspresi rumit, tuanku akan segera datang. Terus. Suara Ningki menjadi dingin. Apakah kamu mengancamku? Tidak terlalu mengancam. Namun, pentingnya batu giyok darah dan hati naga sudah cukup bagi tuanku untuk mengambil tindakan secara pribadi. Kamu adalah tersangka terbesar. Mulan Xuan Xuan berkata dengan lemah. Kalau begitu aku akan menunggu. Ningki memandang Zusa dan tersenyum. Senior Zusa, bisakah aku bicara denganmu? Tentu. Zusa tersenyum dan mengangguk, menolak undangan Cu Zee dan dua lainnya. Orang tua ini, mungkinkah anak ini lebih penting dari kita? Cu Zee melihat ke belakang Ningki dan Zusa dengan ekspresi jelek. Kamu bisa melihatnya, kan? Dongfang Liang memandang Luo Qingyi. Luo Qingyi tersenyum. Melihat apa? Sikap penggarap alam Dou dan tingkat lanjut terhadap Ningbei Xuan agak ambigu. Timur Liang tersenyum. Luo Qingyi tersenyum. Maksudmu ada seseorang di belakangnya yang bahkan ditakuti oleh seorang penggarap alam Dou dan tingkat lanjut? Alam abadi. Tidak mungkin. Bagaimana bisa ada yang maha kuasa di Dong Xuan? Saya tidak percaya. Cu Zee mengerutkan kening. Saya juga tidak percaya. Meng Sao Yin setuju. Nona Xuan Xuan, bagaimana menurut Anda? Luo Qingyi memandang Mulan Xuan Xuan dan tersenyum. Bagaimana kalian bertiga melihatnya? Begitulah caraku melihatnya. Mulan Xuan Xuan tersenyum. Di kedalaman matanya, jejak ketajaman yang tidak terdeteksi muncul. Ini adalah ketiga kalinya. Ningki menolaknya untuk ketiga kalinya. Mulan Xuan Xuan merasa dia tidak perlu bersabar lagi. Menara kabut awan. Ningki membawa Zusa dan yang lainnya ke atap menggunakan nama Luo Qingyi. Senior Zusa, ada sesuatu yang tidak kamu ketahui. Ningki melirik Zongsun Yi dengan senyuman yang tidak terlihat seperti senyuman saat dia berkata kepada Zusa. Apa itu? Zusa sedikit terkejut. Tempat kita berada disebut wilayah dalam. Seseorang telah membuat batasan yang hanya memperbolehkan masuk dan tidak boleh keluar. Dengan kata lain, kita tidak bisa kembali ke Dong Xuan. Ningki tersenyum. Apa? Mustahil. Kamu berbohong. Ekspresi semua orang berubah drastis. Hanya Zongsun Yi dan yang lainnya yang terlihat normal karena mereka sudah mengetahuinya. Ekspresi Zusa serius. Apakah yang kamu katakan itu benar? Sangat. Ningki tersenyum dan mengangguk. Saya akan mengirim seseorang untuk mengonfirmasi hal ini. Zusa menatap mata Ningki seolah ingin melihat sesuatu yang berbeda. Namun, dia kecewa karena mata Ningki sangat tenang. Ningki tersenyum. Zusa senior, tolong kirim seseorang untuk mengonfirmasinya. Namun, saya punya saran. Di wilayah dalam, tidak hanya ada para penggarap pertempuran dan rilem tingkat lanjut tetapi juga yang maha kuasa kehidupan abadi. Orang-orang di sini tampaknya memandang rendah kami para penggarap dari masa lalu. Dunia luar. Senior Zusa, apakah kita para kultifator dari dunia luar perlu bersatu? Setidaknya, kita bisa mendapatkan pijakan di kota Dong Xuan. Bersatu. Anda ingin bersatu dengan saya? Zusa sedikit terkejut. Iya. Ningki tersenyum dan mengangguk. Bukan tidak mungkin bersatu, tapi dalam kondisi apa dan siapa pemimpinnya. Zusa mengerutkan ke Ningki. Meskipun yang lain masih terkejut dengan berita Ningki, mereka saling memandang sebelum melihat Ningki dan Zusa. Isi pembicaraan keduanya akan menjadi sangat krusial di hari-hari berikutnya. Senior Zusa adalah seorang kultifator battle dan rilem tingkat lanjut. Tentu saja, Anda akan menjadi pemimpinnya. Sedangkan sisanya, kami akan melakukan hal kami sendiri. Namun, selama ada orang luar yang menindas salah satu dari kami, kami harus bersatu untuk melawan musuh. Bagaimana menurut Anda? Ningki tersenyum. Zusi Zidan yang lainnya mengangguk. Kami setuju. Keluarga Zu akan menjadi pemimpinnya. Gu Suihan dan Fudo saling berpandangan. Keduanya adalah Tetua Naga dan Klan Iblis. Kedua kekuatan mereka jauh lebih kuat dari keluarga Zu. Namun, Patriark mereka tidak memasuki wilayah dalam. Mereka tidak punya pilihan selain menerima saran Ningki. Baiklah, mari kita bersatu. 1052. Pertempuran dimulai. Saya mendengar bahwa Anda akan menjalani pertarungan hidup dan mati dengan pertempuran tahap menengah dan penggarap alam dari Klan Meng. Apakah Anda membutuhkan saya untuk menyingkirkannya? Setelah menandatangani kontrak, semua orang merasa lebih dekat satu sama lain. Zusa tersenyum pada Ningki dan berkata, Tidak perlu. Aku akan menyelesaikan masalahku sendiri. Ningki tersenyum. Setelah itu, karena dia tidak bisa lagi tinggal di Dragon Gate Inn, Ningki meminta Sudong Lai untuk mencari rumah yang sangat besar di kota Dongsuan. Pemilik rumah itu adalah penggarap nakal pertempuran tahap tengah dan alam. Namun, dia sudah lama tidak kembali ke kota Dongsuan. Sepertinya dia meninggal di luar. Oleh karena itu, rumah tersebut diambil kembali oleh pemilik aslinya. Setelah itu, Ningki menghabiskan beberapa batu pemurnian dewa untuk membelinya. Masih ada waktu 20 hari sebelum pertempuran dengan Meng Shao Yin. Ningki memerintahkan Wu Jin dan Taetan untuk berjaga di luar sementara dia membeli tempat latihan terbaik selama 20 hari. Dia menghabiskan lebih dari 2 juta koin pembunuh naga, tapi itu sepadan. Tiga tahun di tempat pelatihan terbaik hanyalah satu hari di dunia luar. Tidak termasuk 1.100.000 koin pembunuh naga, Ningki masih memiliki 500.000 koin pembunuh naga. Setelah melahapnya, Ningki akan mampu membentuk lebih dari 1.900 hukum kebakaran. Tuanmu mengasingkan diri lagi. Zusa berjalan melewati kamar Ningki dan melihat Wu Jin dan Taetan menatapnya dengan waspada. Dia tersenyum. Wu Jin menganggup dan berkata, Tuan akan keluar pada hari pertempuran. Apakah ada efeknya dalam 20 hari? Zusa memiliki sedikit keraguan di benaknya, tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia tersenyum pada Wu Jin dan Taetan lalu pergi. Kota Dongsuan Tuoba Sun dan Wenren Muyue membawa Suhengtau, Tuoba Dong, dan tiga lainnya ke kota Dongsuan. Melihat jalanan yang dipenuhi oleh penggarap alam Doudi dan penggarap alam Dou dan tahap awal, mata Tuoba Sun dan Wenren Muyue berkilat ketakutan. Tiba-tiba, mereka semua berbalik serempak. Amitabha Sang Buddha Dunia Modern meletakkan kedua telapak tangannya dan melantunkan nama Buddha. Wajah Permaisuri Han Ge dingin saat dia mengikuti di samping Buddha Dunia Modern dan melihat sekeliling. Itu mereka. Tuoba Sun tersenyum tipis dan menganggup ke arah Kaisar Buddha saat ini sebagai bentuk salam. Tahukah kamu bahwa Raja Iblis Bertelinga Enam diusir dari penginapan gerbang naga oleh pengikut Ningbaixuan? Ningbaixuan, kultifator dari Dongsuan itu. Apakah para pengikutnya sekuat itu? Dia bahkan tidak takut pada Raja Iblis Bertelinga Enam. Rumornya, orang ini memiliki latar belakang yang menakutkan. Itu sebabnya dia tidak takut pada Raja Iblis Bertelinga Enam. Dia bahkan menolak ajakan Nona Suansuan. Namun, tingkat kultifasi orang ini memang agak rendah. Dia baru berada di tahap awal Alam Dou Dan. Besok, dia akan melakukan duel hidup dan mati dengan Meng Shaoyin dari klan Meng. Meng Shaoyin adalah kebanggaan surga di tahap peralihan dari Alam Dou Dan. Saya rasa tidak akan ada ketegangan dalam duel ini. Apakah Anda sudah membeli tiketnya? Bagaimana kalau kita pergi dan melihat-lihat bersama? Ayo pergi bersama. Kali ini, keluarga Luo adalah bangkirnya. Jika kemungkinannya bagus, aku berencana untuk berjudi. Ningbei Suan akan melakukan pertarungan hidup dan mati dengan pertarungan tahap menengah dan penggarap alam. Tuoba Suan dan Wenren Muyue saling memandang dan melihat sedikit kegembiraan di mata satu sama lain. Namun, Tuoba Suan berada dalam dilema. Garis keturunan hanya bisa diambil dari orang yang hidup. Jika Ningki meninggal, garis keturunan surgawi di tubuhnya akan kehilangan pengaruhnya. Aku tidak bisa kembali ke Sekte Serigala Serakah Sekarang. Mungkin ini adalah akhir yang terbaik. Jika waktunya tiba, aku bisa membawa mayatnya kembali dan mengklaim penghargaan atas hal itu. Tuoba Suan berpikir dalam hati. Apakah Saudara Ning akan berduel dengan seseorang? Han Ge, haruskah kita pergi dan menonton? Kaisar Buddha bertanya. Tentu saja. Permaisuri Han Ge mengangguk. Setelah mereka pergi, sekelompok petani lainnya memasuki kota. Kultifator terkemuka memiliki aura yang kuat. Semuanya berada di tahap peralihan dari alam Doudan. Mata mereka sejernih air. Setelah melihat-lihat sekilas, mereka langsung menuju pusat kota Dongshuan. Beberapa pembudidaya di dekatnya melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Klan Yuan, klan Suge, klan Baik Xiao. Ketujuh klan besar ini semuanya ada di sini. Kudengar dahulu kala, mereka bertempur besar dengan klan Dongfang dan klan Chu. Kota Dongshuan semakin hidup. Ketujuh klan ini juga datang untuk ikut bersenang-senang. Apakah mereka tidak takut dihancurkan? Haha, diok darah kelas menengah telah muncul di kota Dongshuan, dan itu telah menarik banyak pembudidaya nakal. Dapat dimengerti bahwa tujuh keluarga besar akan datang ke sini. Saya pikir mungkin ada pembudidaya maha kuasa di alam kehidupan abadi yang telah melakukannya. Tiba di kota Dongshuan. Lihat, ada orang lain di sini. Basis budidayanya sangat rendah. Aku khawatir orang dusun dari Dongshuan itu. Seorang kultifator menunjuk ke gerbang kota. Sebuah tim yang terdiri lebih dari seratus orang masuk. Pemimpinnya adalah sekelompok Dao Seng. Yuen Dao Han, senior tua badan yang lainnya seharusnya sudah tiba sejak lama. Bagaimana kalau kita pergi mencari mereka dulu? Kata Chu Zongtian. Yuen Dao Han dan Dao Seng dari klan lainnya mengangguk setuju. Hari berikutnya. Arena Pertempuran Dongshuan. Arena yang mampu menampung seratus ribu orang hampir penuh. Setiap tiket berharga lima batu dewa pemurnian tingkat rendah. Tiga klan besar telah mendapatkan 500 ribu batu dewa pemurnian tingkat rendah hanya dari pertempuran ini. Chu Kuang, Dongfang Yanzi, dan Luo Tianzun datang ke arena pertempuran satu demi satu. Mata mereka mengamati sekeliling arena dan akhirnya tertuju pada Zusa. Di sekitar Zusa terdapat para kultifator Dongshuan, termasuk Tuoba Sun dan Wenren Muyue. Jumlahnya lebih dari seratus. Zusa memandang ketiganya sebentar dan mengangguk sambil tersenyum. Dia menyapa mereka bertiga dan matanya tertuju pada Ningqi dan Meng Saoyin lagi. Meskipun Ningbaixuan berbakat, dia hanyalah seorang kultifator Dou dan tahap awal. Bagaimana dia bisa menandingi seorang kultifator Dou dan tahap menengah? Dia terlalu sombong kali ini. Zusi Zidan yang lainnya memiliki pemikiran yang sama. Mereka tidak optimis terhadap Ningqi. Kemungkinannya hanya 30 kali lipat kali ini. Apakah klan Luo sangat menghargai Ningbaixuan kali ini? Atau apakah mereka pecundang? 30 kali lipat, aku bertaruh 500 batu dewa pemurnian tingkat rendah. Selama Ningbaixuan menang, aku akan kaya. Kamu berani bertaruh bahwa kamu pasti akan kalah. Aku bertaruh pada Meng Saoyin. Meski kemenanganku lebih sedikit, aku yakin 100%. Kenapa mereka tidak berkelahi? Apa yang mereka tunggu? Di tribun penonton, penonton tampak sedikit cemas. Cara mereka memandang mereka berdua tidak terlalu ramah. Mata Mulan Suansuan tertuju pada Ningqi. Kilatan dingin melintas di matanya. Nak, jika kamu tidak bisa membunuhnya hari ini, aku akan membunuhmu. Raja Iblis bertelinga enam menyilangkan kakinya dan mengirimkan pesan kepada Meng Saoyin. Ekspresi Meng Saoyin sedikit berubah. Jejak kemarahan melintas di matanya. Matanya bertemu dengan mata Raja Iblis bertelinga enam sejenak sebelum beralih ke Ningqi. Belum terlambat jika kamu berlutut dan mengaku kalah. 1053. Takut. Kamu ingin aku berlutut. Ningqi tertawa. Ketika Meng Saoyin melihat senyum Ningqi, dia menjadi marah. Dia berkata dengan kejam, Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Kamu telah menyianyiakannya. Bahkan jika kamu berlutut sekarang, aku akan tetap membunuhmu. Ayo, aku akan membiarkanmu melakukan tiga gerakan terlebih dahulu. Ningqi tersenyum tipis. Tiga gerakan. Meng Saoyin sedikit terkejut. Ketika para penggarap di tribun penonton mendengar kata-kata Ningqi, mereka langsung menjadi gempar. Para kultifator yang bertaruh pada Ningqi mulai mengumpat dengan keras. Omong kosong, kaulah yang memberinya tiga gerakan. Cepat dan gunakan seluruh kekuatanmu untuk buang air besar. Jika kamu kalah hari ini, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Sungguh sial. Jika saya mengetahuinya lebih awal, saya tidak akan bertaruh pada orang ini. Penggarap Dou dan Rilem tahap awal memberikan tiga gerakan kepada penggarap Dou dan Rilem tahap tengah. Beraninya dia mengatakannya. Jejak kemarahan muncul di wajah Jiang King. Awalnya, dia ingin balas memarahi. Namun, ketika dia berbalik, dia menemukan terlalu banyak kultifator yang memarahi Ningqi. Tak satu pun dari mereka bisa kembali. Karena itu, dia hanya bisa duduk dengan kesal. Anak ini menarik. Menurutmu siapa yang akan menang? Cuku Wang tersenyum dan memandang Dongfang Yanzi dan Yang Mulia Luo. Tempat duduk ketiga keluarga itu bersebelahan, jadi sangat nyaman bagi mereka untuk berbicara. Sulit untuk mengatakannya. Dongfang Yanzi dan Luo Tianzun berkata serempak. Yo, kalian berdua cukup cocok. Apa kalian tidak tahu? Menurutku aura anak ini agak aneh. Kali ini, ini akan menjadi sebuah kekecewaan. Cuku Wang tersenyum ringan. Kuda hitam. Ketika tetua dan murid dari tiga keluarga mendengar ini, ekspresi aneh muncul di wajah mereka. Leluhur, bukankah itu berarti anak ini memiliki peluang 50% untuk mengalahkan Meng Shao Yin? Mata Cuzi bersinar karena terkejut. Dia dan Dongfang Liang tanpa sadar melirik Luo Qingyi, karena di antara mereka bertiga, Luo Qingyi lah yang paling banyak berurusan dengan Ningqi. Namun, Luo Qingyi juga tampak sedikit terkejut saat ini. Rupanya, dia tidak tahu banyak tentang kartu andalan Ningqi. Saudara Cu Feng, apakah menurutmu Ningbaixuan bisa menang kali ini? Cu Xian diam-diam mengirimkan suaranya kepadanya. Di Dong Xuan, Ningqi selalu menang setiap kali bertarung dengan seseorang, tidak peduli siapa lawannya. Saya sebenarnya berharap melihatnya kalah sekali. Cu Feng mengirimkan suaranya. Cu Xian mengangguk, matanya dipenuhi antisipasi. Dongfang Lingdong juga menantikannya. Tuhan memberkati dia, biarkan dia mati di sini. Dongfang Lingdong berdoa dalam hatinya. Meng Shao Yin harus menang kali ini. Jika dia kalah, kita harus melarikan diri. Duan Jun Tian dan kedua temannya duduk di belakang kursi klan Meng sambil menatap arena dengan penuh perhatian. Jangan khawatir, bagaimana mungkin Alam Do dan tahap tengah kalah dari Alam Do dan tahap awal. Duan Jun Hong mengirimkan suaranya. Duan Jun Tian dan Duan Jun Di menghela nafas lega saat mendengar perkataan Duan Jun Hong. Mereka merasa Duan Jun Hong benar. Tidak peduli seberapa kuat Ningki, dia tidak mungkin melawan seseorang yang jauh lebih kuat darinya, bukan? Elder Tuoba, apakah menurutmu dia sudah gila? Wenren Muyue mengerutkan kening dan memandang Tuoba Han. Berdasarkan pemahamanku tentang dia, dia memang segila itu. Di Kekaisaran Sembilan Negara, dia punya julukan, Kaisar Pedang Iblis Gila. Jika dia bukan iblis gila, dia tidak akan menjadi Buddha. Senyuman mengejek muncul di sudut mulut Tuoba Sian. He he, Wenren Muyue terkekeh. Tak jauh dari situ, Raja Buddha Dunia Modern dan Permaisuri Han Ge sedang duduk berdampingan. Jika itu kamu atau aku, akankah kita bisa tetap tenang di hadapan seorang kultifator pertempuran tahap menengah dan alam? Permaisuri Han Ge memandang Buddha Dunia Modern dan bertanya. Saya pikir, saya tidak akan mampu. Buddha Tirk Dunia Modern tersenyum pahit. Dari segi pikiran, kami bukan tandingannya. Permaisuri Han Ge mengangguk. Di sudut kursi penonton, King Tirk melirik Permaisuri Han Ge dan Buddha Tirk Dunia Modern sebelum menatap Ningki. Ningbei Xuan, jika kamu tidak mati di tangan Meng Saoyin hari ini, aku akan menyebarkan berita bahwa kamu membunuh Meng Saoyang ke klan Meng. Mari kita lihat bagaimana kamu akan menghadapi pengejaran pertempuran dan alam tahap akhir petani. Bibir King Tirk melengkung menjadi senyuman sinis saat memikirkan hal ini. Apa yang kamu tunggu? Baiklah, karena kamu tidak menghargai kesempatan yang kuberikan padamu, aku tidak akan membiarkanmu melakukan tiga gerakan ini. Bibir Ningki membentuk senyuman mengejek. Pada saat berikutnya, hukum api di tubuhnya melonjak dengan gila-gilaan. Hampir dalam sekejap, semua penggarap di kursi penonton terkejut. Aura ini jelas ada di Mid Stage Battle dan Rilem. Selain itu, itu adalah puncak dari pertempuran dan alam tahap tengah. Bagaimana dia bisa menjadi kultifator pertempuran dan rilem tahap tengah? Ekspresi Chu Kuang dan dua lainnya sedikit berubah. Zhu Sa, Zhu Shizi, Zhongsun Yi, Tuoba Xian, Wenren Muyue, Permaisuri Han Ge, Raja Buddha Dunia Modern, Raja King, dan banyak lainnya terkejut. Mereka tanpa sadar duduk tegak dan menatap Ningki dengan kaget. Pertempuran dan alam tahap tengah. Dia menyembunyikan budidayanya. Raja Iblis bertelinga enam duduk tegak dan berhenti menghentakkan kakinya. Dia menatap Ningki dan ekspresi sembrono di wajahnya digantikan oleh ekspresi serius. Sebelumnya, dia selalu berpikir bahwa Ningki adalah seorang kultifator pertempuran dan alam tahap awal. Tentu saja, dia tidak akan memperlakukan Ningki secara setara. Nona, orang ini sebenarnya adalah seorang kultifator pertempuran tahap tengah dan rilem. Bukankah dia menyembunyikan kultifasinya dengan baik? Para pelayan di samping Mulan Suan Suan terkejut. Meng Shao Yin kalah. Mulan Suan Suan telah menyatakan kekalahan Meng Shao Yin. Para penggarap dari klan Meng mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dan menatap Ningki dengan ketakutan. Salah satu dari mereka berkata dengan suara rendah, Tuan muda dalam bahaya. Apa yang harus kita lakukan? Jika Meng Shao Yin meninggal di sini, mereka tidak akan bisa lepas dari kesalahan. Mereka pasti akan dijatuhi hukuman mati oleh leluhur tua mereka. Kakak laki-laki, ayo lari, Ningbei Suan terlalu licik. Duan Jun di bergumam pada dirinya sendiri. Tunggu, mari kita tunggu sebentar lagi. Keduanya adalah kultifator tingkat menengah dan rilem. Ningbei Suan mungkin tidak akan menang. Duan Jun Tian menekan gelombang yang mengamuk di dalam hatinya dan berkata dengan tenang. Kalau begitu, mari kita tunggu sebentar lagi. Duan Jun di sedikit gelisah. Apa yang kalian pikirkan? Cukuang memandang Dongfang Yan Zi dan Luo Tianzun sambil tersenyum tipis. Darah giyok dan hati naga. Keduanya berkata dengan tenang. Aku juga. Menurutku kedua benda ini ada hubungannya dengan dia. Cukuang tersenyum tipis. Bagaimana kalau kita bertanya padanya setelah pertempuran? Dongfang Yan Zi dan Luo Tianzun saling memandang dan mengangguk. Baiklah. Det pertempuran dan alam tahap tengah. Meng Shaoyin secara naluriah mundur beberapa langkah. Matanya dipenuhi ketakutan ketika dia melihat Ningqi karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan hukum di tubuh Ningqi jauh lebih kuat daripada miliknya. Setidaknya, Ningqi telah memadatkan 1.800 baris. Apakah kamu takut? Mata Ningqi menunjukkan sedikit ejekan saat dia berjalan menuju Meng Shaoyin selangkah demi selangkah. Meng Shaoyin terus mundur. Dia memang takut. Namun, ketika dia mundur ke tepi, dia kebetulan melihat tatapan mengejek Mulan Suan-Suan. Gelombang kemarahan muncul di hati Meng Shaoyin dan dia tiba-tiba memukul telapak tangannya ke arah Ningqi. Jadi bagaimana jika kamu berada di pertempuran dan alam tahap tengah? Mati. 1054. Membunuh Meng Shaoyin. Hukum magis klan Meng yang menakjubkan. Dikatakan bahwa itu adalah kutukan dari hukum atribut yin. Jika hukum Ningbaixuan adalah atribut yin, bahkan jika budidayanya sedikit lebih tinggi dari Meng Shaoyin, dia mungkin bukan tandingannya. Kekuatan hukum nomologis Meng Shaoyin membentuk gulungan raksasa di kehampaan. Aura luas di dalamnya sangat padat, membentuk kekuatan penekan. Sepertinya dia bermaksud membunuh Ningqi di bawah gulungan itu. Saat kamu melihat Raja Yama, katakan padanya bahwa aku, Ningbaixuan, membunuhmu. Ningqi tersenyum tipis. Pedang pembunuh naga, yang terbakar dengan hukum nomologis api, menghancurkan gulungan yang dibentuk oleh hukum nomologis luar biasa dan menebas tubuh Meng Shaoyin tanpa halangan apapun. Gerakan pedangnya sangat cepat sehingga Meng Shaoyin bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia menatap Ningqi dengan bingung. Kamu, kamu berani membunuhku. Setetes darah mengalir dari sudut mulut Meng Shaoyin. Kenapa aku tidak berani membunuhmu? Ningqi bertanya sambil tersenyum. Banyak emosi rumit melintas di mata Meng Shaoyin. Nostalgia, kengganan, dan akhirnya semuanya berubah menjadi kebencian. Dia memelototi Ningqi dan berkata, keluarga Mengku tidak akan melepaskanmu. Izinkan saya memberitahu Anda sebuah rahasia. Sayalah yang mengeluarkan biok darah untuk dijual. Jika saya mengambil sepotong biok darah lagi dan meminta ahli alam kehidupan abadi untuk memusnahkan keluarga Meng Anda, menurut Anda berapa lama keluarga Meng akan bertahan lama? Ningqi mentransmisikan suaranya sambil tersenyum. Anda. Wajah Meng Shaoyin dipenuhi keterkejutan dan kemarahan. Dia ingin menoleh untuk melihat kursi keluarga Meng, seolah dia ingin menyampaikan pesan yang baru saja dikatakan Ningqi. Pada akhirnya, dia baru saja menggerakkan lehernya ketika kepalanya jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk dan berguling jauh. Meng Shaoyin sudah mati, mati total. Jiwanya telah lama terbakar oleh hukum api dalam serangan pedang itu. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena berhasil membunuh seorang kultifator Doe dan rilem tingkat menengah dan memperoleh kekuatan 13 hukum. Suara notifikasi sistem terdengar. Ningqi mengintegrasikan kekuatan hukum ke dalam hukum api. Saat ini, dia memiliki total 1927 hukum api. Dia hanya kekurangan 74 utas untuk menerobos ke alam Doe dan tahap akhir. Di tribun penonton, wajah Kaisar King pucat pasi. Dia dengan tegas berbalik dan pergi. Tidak ada gunanya tinggal lebih lama lagi. Dia mungkin sebaiknya menyampaikan berita itu kepada klan Meng terlebih dahulu. Kami menang. Senior Ning menang. Dia membunuh seorang kultifator Doe dan rilem tingkat menengah. Cendikiawan langit dan bumi berteriak kaget. Dongfang Hauji, Meng Kingling, dan yang lainnya relatif tenang. Ningqi akan selalu mengejutkan mereka, dan seiring berjalannya waktu, mereka tidak lagi terkejut. Adik kecil sungguh luar biasa. Jiang King tersenyum bahagia. Zhang Long dan Zhao Hu duduk di belakang Dongfang Hauji, memandang Ningqi dengan kagum. Para pembudidaya yang bertaruh pada Ningqi yang tidak populer berteriak kegirangan. Dengan pembayaran 30 kali lipat, banyak petani menjadi kaya dalam semalam. Sebagian besar petani seperti ayam jantan yang kalah, menundukkan kepala karena kesal. Mereka menderita kerugian besar kali ini. Meng Saoyin masih mati. Mulan Suansuan menghela nafas. Nona, dia bukan orang baik. Tidak masalah jika dia mati. Pelayan di sampingnya berkata dengan suara rendah. Meskipun Mulan Suansuan tahu bahwa dia benar, Meng Saoyin telah mati di tangan Ningqi. Melihat senyum acu tak acu Ningqi, Mulan Suansuan merasa jijik. Cepat, beritahu Patriark. Para penggarap keluarga Meng menjerit nyaring dan dengan cepat meninggalkan arena Dongsuan. Ningqi bergerak sedikit dan muncul di hadapan mereka. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Apakah Anda mencoba membungkam kami? Hati para penggarap klan Meng berdetak kencang saat mereka memandang Ningqi dengan hati-hati. Beberapa dari mereka secara naluriah melihat ke arah Cukuang dan dua lainnya, jelas berharap mereka bertiga akan bergerak. Klan Meng akan dimusnahkan kali ini. Hidup Ningbaixuan tidak akan mudah jika dia menyinggung leluhur klan Meng, kata Ningbaixuan. Para penggarap di kursi penonton memandang Ningqi dengan ekspresi berbeda. Ningqi mengabaikan para penggarap klan Meng dan matanya perlahan tertuju pada Duan Juntian dan dua lainnya. Hati Duan Juntian mencelos saat melihat itu. Wajahnya dipenuhi keputus asaan. Kalian semua boleh pergi, tapi mereka bertiga harus tetap di sini. Ningqi berkata dengan tenang. Hmm. Para penggarap klan Meng menghela nafas lega ketika mereka melihat itu. Tidak ada yang akan memilih melawan Ningqi demi Duan Juntian dan dua lainnya. Itu Duan Juntian dan dua lainnya. Di antara para penggarap yang duduk di belakang Su Heng Tau, ada cukup banyak murid bangsawan di ibu kota. Di antara mereka, Markis Naga Suci juga ada di antara mereka. Di belakangnya ada beberapa tetua klan dan puluhan murid. Semuanya mengenali Duan Juntian dan dua lainnya. Ketiganya ditakdirkan. Duan Minglong berkata dengan tenang. Duan Lengmei sedang duduk di sebelahnya. Dia memandang Duan Juntian dan dua lainnya dengan kasihan. Apa yang kamu inginkan? Duan Juntian berkata sambil tersenyum pahit. Kamu tahu perbedaan antara kita seperti langit dan bumi. Kenapa kamu masih mempermainkanku di belakangku dan mencari masalah? Ningqi tersenyum tipis. Kami tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Kami tidak sedang mempermainkan. Duan Juntian dengan cepat berkata. Ningqi meliriknya dengan acuh-ta'acuh dan mengabaikannya. Dia hanya melihat Duan Juntian. Setelah beberapa saat, Duan Juntian mengangkat kepalanya dan menatap Ningqi dengan dingin. Saya tidak bisa menerima ini. Basis kultivasi Anda bahkan lebih rendah dari saya. Jika bukan karena serangkaian pertemuan yang tidak disengaja, Anda tidak akan mencapai apa yang Anda miliki hari ini. Saya ingin melihat Anda mati. Jika tidak bukan untukmu, Lengmei akan menjadi wanitaku sekarang. Perkebunan Markis Naga Suci sedang gempar. Semua orang memandang Duan Lengmei. Wajah Markis Naga Suci agak jelek. Duan Juntian seharusnya meninggal lebih awal. Mengapa dia membawa perang ke tanah milik Markis Naga Suci? Bibir Ningqi membentuk senyuman mengejek saat dia berkata, Wanita yang kamu sukai tidak mencintaimu. Bagaimana kamu bisa menyalahkanku karena hal itu? Jika kamu ingin membunuhku atau memotongku, lakukan sesukamu. Jangan bicara omong kosong. Duan Juntian mengangkat kepalanya tinggi-tinggi seolah dia telah menerima kematian. Kamu punya tulang punggung. Aku suka orang sepertimu. Ningqi tersenyum. Sedikit kegembiraan muncul di mata Duan Juntian. Dia mundur untuk maju. Dia berharap Ningqi akan berubah pikiran dan menyelamatkan nyawanya. Namun, kamu masih harus mati hari ini. Ningqi berkata sambil tersenyum. Duan Juntian tercengang. Hatinya putus asa saat keringat dingin mengucur di dahinya. Dia pikir dia bisa menyelamatkan nyawanya, tapi Ningqi masih ingin membunuhnya. Eh, sepertinya kamu tidak takut mati seperti yang kamu katakan. Ningqi menggoda. Ning, Master Sekte Ning, budidaya kami bertiga hanyalah semut di matamu. Tolong lepaskan kami. Kata Duan Juntian dengan wajah sedih. Duan Juntian berlutut di depan Ningqi. Biarkan kami bertiga pergi. Kami bersedia melakukan apapun untukmu. Apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat? Ningqi berkata dengan tenang. Aku akan bertarung denganmu. Wajah Duan Juntian dipenuhi rasa malu dan marah. Dengan raungan yang keras, dia menyerang Ningqi seperti orang gila. 1055. Kalian semua. Kamu pantas mendapatkannya. Mengapa mereka bertiga bersama dengan para penggarap dari klan Meng? Banyak bangsawan Dong Xuan menggelengkan kepala di dalam hati. Kerumunan masih tenggelam dalam adegan kematian Meng Shaohin. Selain beberapa orang, tidak ada yang peduli dengan kematian Duan Juntian dan dua lainnya. Tidak. Baik, Xuan. Raungan memekakan telinga datang dari luar arena Dong Xuan. Awan di langit tersebar oleh suara itu. Aura hukum yang membuat orang gemetar ketakutan langsung menyelimuti seluruh arena. Itu suara Meng Tianlin. Chu Kuang menatap Dong Fang Yan Zi dan Luo Tianzun sambil tersenyum. Itu dia. Luo Tianzun mengangguk. Sebagai seorang kultifator battle dan tahap akhir, dia telah bertemu Meng Tianlin beberapa kali. Apakah ketua klan Meng ada di sini untuk membalas dendam? Dia sangat cepat. Ning Bei Xuan dalam masalah. Para penggarap di kursi penonton terkejut pada awalnya, tapi kemudian, mereka dipenuhi dengan antisipasi. Pertempuran dan tahap akhir. Mata Zusa berubah serius. Detik berikutnya, beberapa sosok muncul di langit di atas arena Dong Xuan. Orang tua terkemuka itu menatap Ning Qi. Apakah kamu membunuh Shao Yin? Meng Tianlin bertanya dengan dingin. Patriar klan Meng, battle dan tahap akhir. Ning Qi menyipitkan matanya dan mengangguk sambil tersenyum. Ya, aku membunuhnya. Para tetua klan Meng di samping Meng Tianlin sangat marah ketika mereka melihat Ning Qi mengakuinya dengan begitu tenang. Aura hukum di sekitar mereka seperti kabut, berdenyut tak stabil saat mereka siap menyerang. Apakah kamu juga membunuh Shao Yang? Meng Tianlin bertanya dengan dingin. Ning Qi melirik sosok di sampingnya. Mata Kaisar King berkilat mengejek saat dia memandang Ning Qi. Ya, aku juga membunuh Meng Shao Yang. Ning Qi mengangguk sambil tersenyum. Terkesiap. Semua orang tersentak dan memandang Ning Qi dengan kaget. Mereka tidak menyangka Ning Qi telah membunuh keajaiban klan Meng, Meng Shao Yang. Pantas saja hanya Meng Shao Yin yang datang ke kota Dong Xuan kali ini. Bagus. Sangat bagus. Melihat Ning Qi, Meng Tianlin tertawa marah. Tatapannya beralih ke Cu Kuang dan dua lainnya lagi. Cu Kuang, Dong Fang Yan Zi, Yang Mulia Luo, apakah Anda hanya akan menyaksikan dia membunuh murid-murid klan Meng saya di tempat? Meng Tianlin, itu lucu. Mereka bertarung sampai mati. Tentu saja, ada hidup dan mati. Luo Tianzun mencibir. Dong Fang Yan Zi tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Haha. Cu Kuang tertawa dan berkata, Tianlin, meskipun kota Dong Xuan termasuk dalam tiga klan besar, kami tidak berhak ikut campur dalam pertempuran hidup dan mati. Ini adalah aturan wilayah dalam, bukan? Baiklah, aku akan membunuh anak ini hari ini, dan kalian semua jangan ikut campur. Meng Tianlin berkata dengan dingin. Jadi dia takut pada Cu Kuang dan dua lainnya. Para kultifator hadir dalam pikiran mereka sendiri. Selesaikan sendiri dendamu. Cu Kuang tertawa dan melambaikan tangannya. Ketika Meng Tianlin melihat ini, dia mendengus dingin dan langsung menyerang Ningki. Dia berada di puncak alam Dou dan tahap akhir dan telah memadatkan hampir tiga ribu hukum. Saat dia menyerang, sebuah gulungan yang panjangnya ratusan kaki tiba-tiba muncul di langit. Ajaran klan Meng. Ada empat kata besar tertulis di gulungan itu. Mereka yang membunuh murid klan Meng, mati. Cahaya terang menyala dan beberapa kata emas besar tiba-tiba muncul di gulungan itu. Itu berubah menjadi pedang tajam dan ditembakkan ke arah Ningki. Para pembudidaya di dekat Ningki buru-buru melarikan diri karena takut terlibat. Jika klan Meng tidak sanggup kalah, jangan keluar dan berkeliaran di dunia bawah. Mendengus dingin terdengar, semua orang hanya melihat siluet berwarna hijau melaju menuju Ningki. Dia dengan ringan mengangkat tangannya dan cangkang kura-kura berwarna hijau muncul di udara. Ketika serangan Meng Tianlin mendarat di atasnya, suara benturan logam terdengar. Zusa terpaksa mundur tiga langkah dan berdiri di samping Ningki, menatap Meng Tianlin dengan rasa gentar di matanya. Wu Jin dan Tai Tan akhirnya bereaksi dan terbang ke depan Ningki, menatap Meng Tianlin. Adik kecil. Jiang Qing juga ingin bangun. Meng Qingling dengan lembut meletakkan telapak tangannya di bahunya dan berkata, jangan impulsif. Jika kamu dan aku pergi, kami tidak akan bisa membantu adik kecilmu. Pembudidaya pertempuran dan alam tahap akhir lainnya. Dia juga tampaknya adalah seorang kultifator dari Dong Xuan. Tampaknya latar belakang Ningbaixuan tidak lebih lemah dari klan Meng. Meng Tianlin sedikit terkejut. Dia sedikit terkejut dengan kemunculan Zusa. Wajahnya langsung berubah muram dan berkata, siapa kamu? Apakah anda akan ikut campur dalam urusan klan Meng? Hei hei, saya Zusa, pemimpin aliansi Dong Xuan. Zusa berkata dengan tenang. Aliansi Dong Xuan. Seorang kultifator dari Dong Xuan. Apakah anda berencana untuk menetap di kota Dong Xuan? Saya khawatir nama yang dia pilih cukup ambisius. Tiga klan besar tidak akan mengizinkan dia menetap di sini. Wajah Cukuang dan dua lainnya sedikit berubah ketika mereka mendengar kata-kata Zusa. Mereka berdiri dan memandang Zusa dengan sikap tidak ramah. Aliansi Dong Xuan. Pemimpin aliansi. Jadi kamu juga dari Dong Xuan. Baiklah, apakah kamu akan melindunginya hari ini? Meng Tianlin memandang Zusa dengan dingin. Saya secara alami tidak akan ikut campur dalam pertarungan yang adil. Namun, bukankah anda menindas penggarap alam Dou dan tahap tengah dengan menyerang penggarap alam Dou dan tahap akhir? Jika Meng klan anda tidak mampu untuk kalah, anda selalu dapat mengirim orang lain untuk melawan Ning Beixuan. Namun, saya tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun jika anda menyerang. Zusa berkata sambil tersenyum tipis. Itu benar. Bisakah klan Meng melanggar hukum? Bukankah kita sudah sepakat dalam pertarungan hidup dan mati? Jika kamu tidak sanggup kalah, kamu bisa membalas dendam. Di masa depan, yang harus kamu lakukan hanyalah mengeluarkan pendukungmu dan bertarung. Apa gunanya berkelahi? Banyak penggarap di tribun penonton mengejeknya, merasakan hal yang sama. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya memandang Meng Tianlin dan yang lainnya dengan jijik dan ejekan. Beberapa tetua klan Meng di samping Meng Tianlin dengan cepat mengirimkan suara mereka ketika mereka melihat situasinya tidak baik. Patriark, jika kita benar-benar menyerang hari ini, bahkan jika kita berhasil membunuh anak ini, reputasi klan Meng kita akan jatuh ke titik terendah. Saya pikir kita perlu membicarakan hal ini dengan baik. Ekspresi Meng Tianlin sangat tidak menyenangkan. Dia melirik kerumunan dan akhirnya melihat susah dan ningki. Dia mencibir, baiklah, mari kita bertarung secara adil. Meng Fan. Di sini. Penatua yang dipanggil Meng Fan menonjol dengan ekspresi dingin. Pergi dan mintalah nasihat dari Tuan Mudaning. Meng Tianlin berkata dengan dingin. Meng Fan. Aku mendengar bahwa ia adalah salah satu dari tiga kultifator tingkat menengah inti pertempuran di klan Meng. Kekuatan hukumnya sangat padat dan ia diperkirakan akan menerobos ketingkatan akhir pertempuran inti dalam waktu 300 tahun. Semua orang terkejut. Budidaya Meng Fan jauh lebih kuat daripada Meng Shaohin. Jika dia bertarung, dia mungkin cocok untuk Ning Beixuan. Kamu, datang dan mati. Meng Fan menunjuk ke arah ningki dan mengaitkan jarinya. Adik Ning, hanya ini yang bisa aku bantu. Susah memandang ningki dan mengedipkan matanya. Itu cukup. 1056. Terobosan lain. Bersama. Dia akan melawan semua penggarap alam tengah dan dari keluarga Meng sendirian. Kerumunan petani terkejut. Raja pedang iblis gila. Siapa yang memberinya julukan itu? Saya tidak salah paham. Para murid kekaisaran sembilan negara memandang ningki dengan ekspresi aneh. Bahkan Dong Fang Hauji dan yang lainnya terkejut dengan kata-kata ningki. Menurutku dia benar-benar akan kalah kali ini. Di belakang Gusui Langtau berdiri tiga kaisar naga. Kaisar naga kuno Ju mengirimkan suaranya kepada kaisar naga kuno yang sunyi dan kaisar naga langit kuno. Saya harap begitu. Kedua kaisar naga itu mengangguk. Raja iblis bertelinga enam mengerutkan alisnya dan mengamati Meng Fan dan yang lainnya. Dia menghitung dalam pikirannya dan menyadari bahwa dia hanya akan mampu mempertahankan hasil imbang bahkan jika dia menyerang. Ning Beixuan, anak ini gila. Luo Qing Yi, apakah kamu sudah tahu tentang dia? Mengapa kamu tidak memberitahu kami? Cu Zi memandang Luo Qing Yi dan berkata. Ketika semua orang mendengar ini, mata mereka tertuju pada Luo Qing Yi, termasuk Yang Mulia Luo. Luo Qing Yi menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Cu Zi memberinya senyuman palsu dan tidak mengatakan apapun lagi. Qing Yi, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Suara Tuan Luo terdengar di telinga Luo Qing Yi. Luo Qing Yi terkejut. Leluhur, aku tidak akan berani menyembunyikan apapun darimu. Itu bagus. Luo Tianzun sedikit mengangguk. Bersama. Mata Meng Fan berkilat marah. Sombong sekali. Aku hanya perlu satu tangan untuk menekanmu. Ku bilang, bersama-sama. Jangan buang waktuku. Ning Ki berkata dengan acuh tak acuh. Tidak ada yang tahu bahwa dia diam-diam menghitung dalam pikirannya. Setelah menghitung, sudut mulutnya melengkung. Menatap senyum aneh Ning Ki, kemarahan Meng Fan menjadi semakin kuat. Saat dia hendak bertindak, Meng Tian Lin angkat bicara. Mata Meng Tian Lin bersinar dengan cahaya yang menyeramkan. Karena dialah yang membuat permintaan ini. Puaskan saja dia. Leluhur. Meng Fan agak enggan. Namun, ketika dia melihat mata sedingin es Meng Tian Lin, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya tanpa daya. Pada saat yang sama, kelompok penggarap Alam Dou dan tingkat menengah di samping Meng Tian Lin juga berdiri dan mengepung Ning Ki bersama dengan Meng Fan. Para penggarap di kursi penonton menarik nafas dalam-diam dan memusatkan perhatian mereka pada Ning Ki, Meng Fan, dan yang lainnya. Yang mulia Luo, saya bertaruh 10 ribu kekuatan nomologis akan dimenangkan oleh keluarga Meng. Apakah Anda menerimanya? Suara Raja Iblis bertelinga enam tiba-tiba terdengar. Penonton sedikit terkejut, tapi mereka dengan cepat bereaksi. Dalam sekejap, suara yang tak terhitung jumlahnya terdengar, semuanya meminta klan Luo untuk membuka bangkir lain. Kelompok orang inilah yang bertaruh pada Meng Shaoyin dan menderita kerugian besar. Pembesaran 1 banding 1. Tuan Luo berkata dengan lemah. Peluang seperti itu. Kerumunan itu ragu-ragu sejenak. Pada akhirnya, 30 hingga 40 persen orang masih memilih bertaruh pada keluarga Meng. Jumlah orang yang bertaruh pada Ning Ki sangat sedikit. Saya juga akan bertaruh 10 ribu pasukan hukum. Suara Mulan Suan Suan terdengar. Nona Suan Suan juga tergerak. Aku ingin tahu siapa yang akan dia pertaruhkan. Perhatian semua orang tertuju pada Mulan Suan Suan. Aku akan bertaruh pada keluarga Meng. Mulan Suan Suan melirik Ning Ki dan kemudian tersenyum pada Tuan Luo. Tuan Luo sedikit mengangguk. Meskipun mereka semua bertaruh secara lisan, dia sudah mengingat orang-orang yang memasang taruhannya. Ketika taruhan berakhir, tidak ada yang bisa melarikan diri. Tuan Luo, bisakah aku juga bertaruh pada diriku sendiri? Ning Ki tersenyum. Tuan Luo menggelengkan kepalanya. Anda berada di rumah judi dan tidak dapat memasang taruhan. Baiklah kalau begitu. Sayang sekali. Ning Ki menghela nafas. Apakah kamu yakin akan menang? Meng Fan memarahi. Arogan. Kalahkan dia dalam sepuluh tarikan nafas untuk membalaskan dendam Sao Yin dan Sao Yang. Penggarap alam dodan menengah keluarga Meng menegur dengan marah. Ayo. Ning Ki memegang pedang pembunuh naga dan berdiri di kehampaan dengan sembarangan. Dia melirik ke arah Meng Fan dan yang lainnya dan berkata dengan lemah. Hukum yang benar. Meng Fan meraum marah dan bergerak bersama yang lain. Kekuatan hukum yang kuat langsung berkumpul dan meledak ke arah Ning Ki. Meskipun kekuatannya tidak sebanding dengan gerakan Meng Tian Lin, seorang kultifator alam dodan menengah biasa akan mati atau lumpuh dalam pengepungan seperti itu. Saya tidak peduli apa kebenaran hukum Anda. Saya akan menghancurkannya dengan satu tebasan. Ning Ki tertawa liar dan mengayunkan pedangnya. Horizon Bright Moon Sabre, begitu dekat, namun begitu jauh. Aura pedang yang tidak menentu dan tidak dapat diprediksi dibungkus dalam hukum api dan menebas Meng Fan dengan niat yang tajam. Ledakan. Serangan Meng Fan dan yang lainnya langsung dihancurkan oleh niat pedang dari pedang tersebut. Hukum api bagaikan naga api yang melintas melewati pinggang mereka. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Meng Fan berdiri kaget di tempat. Dia menatap pinggangnya dan menatap Ning Ki dengan tidak percaya. Para penggarap keluarga Meng lainnya juga melakukan hal yang sama. Puff puff puff. Sesaat kemudian, tubuh mereka terbelah menjadi dua dan jatuh ke tanah. Pembunuhan instan. Pembunuhan instan yang tidak manusiawi. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena berhasil membunuh penggarap alam dodan tingkat menengah dan memperoleh kekuatan 14 hukum. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena berhasil membunuh penggarap alam dodan tingkat menengah dan memperoleh kekuatan 16 hukum. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena berhasil membunuh penggarap alam dodan tingkat menengah dan memperoleh kekuatan 19 hukum. Notifikasi sistem tiba-tiba berbunyi. Apa yang sedang terjadi? Mulut Meng Tian Lin sedikit terbuka. Penggarap alam dodan menengah dari keluarga Meng bahkan tidak dapat menahan satu gerakan pun dari lawan. Bahkan dia tidak mengharapkan hasil seperti itu. Kalau tidak, dia akan menghalangi langkah Ningki bahkan jika itu berarti merusak reputasi keluarga. Chu Kuang dan dua lainnya akhirnya mengungkapkan ekspresi serius. Hanya pada saat inilah sikap mereka terhadap Ningki benar-benar berubah. Kekuatan tempur anak laki-laki ini tidak lebih lemah dari seorang kultifator yang baru saja memasuki alam dodan tingkat lanjut. Kata Timur Yan Zi dengan serius. Memang. Luo Tianzun mengangguk. Chu Kuang tidak berbicara. Dia memandang Ningki dengan sedikit keserakahan di matanya. Jika keluarga Chu dapat merekrut Ningki, mungkin keluarga Chu akan menduduki peringkat pertama di antara tiga keluarga besar di kota Dongsuan. Saat semua orang tercengang, kabut merah tiba-tiba melonjak dari tubuh Ningki. Itulah hukum api. Hukum api seperti ikan yang berenang di sekitar tubuh Ningki. Akhirnya ikan hukum ini membubung ke angkasa dan membentuk lautan api di angkasa. Wilayahnya mencakup hampir separuh kota Dongsuan. Semua penggarap di kota itu memandang dengan kaget. Aura hukum mengalir ke arah mereka. Semua kultifator yang hadir berdiri tanpa sadar. Mereka sangat familiar dengan pemandangan ini. Dia, dia berhasil menerobos. Dia menerobos ke alam dodan tingkat lanjut. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil menembus alam dodan tingkat lanjut. Ding, kuota bulanan kristal pembunuh naga tuan rumah telah meningkat menjadi 100. 1057. Alam dodan tahap akhir. Tahap akhir dodan rilem. Zusa memandang Ningki dan tiba-tiba merasa bahwa keputusannya untuk berteman dengan Ningki adalah keputusan yang tepat. Dia yakin bahwa sebelum memasuki Dragonfield, Ningki hanyalah seorang penggarap pertempuran dan alam tahap awal. Namun, dalam waktu singkat, Ningki telah melompati dua alam dan menerobos ke alam pertempuran dan tahap akhir. Ini menegaskan bahwa ada penggarap alam kehidupan abadi yang berdiri di belakang Ningki. Zusisi, Zhongsun Yi, Tuoba Sun, Wenren Muyue dan yang lainnya ternganga karena terkejut. Mereka memandang Ningki dengan kaget, iri dan cemburu. Garis keturunan dewa, ini adalah garis keturunan dewa. Jika saya bisa mendapatkan garis keturunannya, saya akan menerobos ke alam dodan tahap akhir. Sangat disesalkan. Tuoba Huan mengepalkan tangannya, dan matanya penuh penyesalan. Bagaimana ini bisa terjadi? Dongfang Lingdong merasa hidupnya sangat suram, dan dia tidak bisa melihat cahaya sama sekali. Ketika duan Juntian dan dua lainnya dibunuh oleh Ningki sebelumnya, dia sepertinya telah melihat masa depannya. Kakak Cu Feng, Ning, Ningki, apakah dia benar-benar berada di alam dodan tahap akhir? Cu Xian merasa ini tidak nyata. Sudah berapa lama, Ningki sudah menjauh dari mereka sejauh itu. Saat itu, ketika dia menjadi doseng, semua orang merasa bahwa mereka bisa mengejar ketinggalan. Namun sekarang, pihak lain tidak hanya menjadi dodan, tetapi juga telah menembus tahap dodan lanjutan. Ini sudah berada di puncak dunia ini. Selain tahap kehidupan kekal, berapa banyak penggarap alam do dan tahap lanjutan yang ada di sana. Sangat menakutkan, sangat menakutkan. Yuan Daohan bergumam pada dirinya sendiri. Cu Zong Tian dan Do Seng lainnya dari sembilan klan besar merasa sangat rumit. Samar-samar mereka masih ingat bahwa Ningki hampir ditekan oleh Yuan Daohan dan Cu Zong Tian ketika dia pertama kali memasuki tanah terlarang tulang layu karena buah darah naga. Jika bukan karena perlindungan Mengking, kemungkinan besar Ningki tidak akan seperti sekarang ini. Memikirkan hal ini, semua orang memandang Mengkingling, yang duduk di depan. Mereka hanya bisa melihat sisi wajah Mengkingling, cantik dan dingin. Bahkan ketika Ningki menerobos ke alam do dan tahap akhir, dia tampaknya tidak terlalu terkejut. Mereka sangat iri pada Mengkingling. Jika Ningki menjadi bawahan mereka, maka hari-harinya sekarang akan jauh lebih baik. Master dari penggarap alam do dan tahap akhir. Judul yang luar biasa. Untuk dapat menyaksikan kebangkitan penggarap alam do dan tahap akhir dengan mata kepala sendiri, perjalanan hari ini tidak sia-sia. Lima batu pemurnian dewa tingkat rendah sangat berharga. Untungnya, aku baru saja memasang taruhan padanya. Haha, aku telah membuat dua taruhan berturut-turut. Ningbeiksuan benar-benar penyelamatku. Sial, aku kalah lagi. Beberapa orang senang sementara yang lain sedih. Raja Iblis Bertelinga Enam, Mulan Suansuan, dan para pembudidaya lainnya yang bertaruh pada Ningki tidak terlihat terlalu baik. Mulan Suansuan baik-baik saja. Tidak peduli betapa tidak nyamannya perasaannya, dia tidak akan menunjukkannya di wajahnya. Raja Iblis Bertelinga Enam, sebaliknya, berdiri dari tempat duduknya. Tak satupun dari para penggarap di sekitarnya berani duduk bersamanya. Dengan hentakan kakinya, kursi tempat dia berdiri berubah menjadi debu. Jelas sekali betapa marahnya dia. Seolah-olah dua gunung berapi akan meletus di matanya. Kerja bagus, Ningbeiksuan. Raja Iblis Bertelinga Enam mengertakkan gigi. Dia tidak bersikap impulsif. Setelah melihat bahwa Ningki telah menerobos ke alam Dou dan tahap akhir, Raja Iblis Bertelinga Enam tidak lagi berpikir untuk melawan Ningki secara langsung. Saat leluhur tua tiba, saya akan meminta leluhur tua untuk menjaganya agar tidak ada lagi alam kehidupan abadi yang maha kuasa di masa depan. Raja Iblis Bertelinga Enam berpikir dalam hati. Kita harus merekrut orang ini. Dongfang Yanzi, Luo Tianzun, dan Chu Kuang saling memandang sambil berpikir. Meski mereka memiliki pemikiran yang sama, tidak satupun dari mereka yang menunjukkannya. Ada satu hal yang tidak mereka katakan. Jika mereka tidak bisa merekrutnya, mereka akan menghancurkannya. Lagi pula, Ningki sudah lama tidak tinggal di distrik dalam. Namun, budidayanya telah meningkat pesat. Jika dia menerobos ke alam kehidupan abadi di masa depan, akan terjadi kekacauan di distrik dalam. Bahkan jika mereka tidak melakukan apapun, akan ada kultifator alam kehidupan abadi lainnya yang akan menghentikan kemajuan Ningki. Pada saat ini, tiga keajaiban klancu memandang Ningki dengan iri dan iri. Luo Qingyi tidak terkecuali. Tapi, bagaimanapun, ada kesenjangan besar antara alam Do dan tahap tengah dan alam Do dan tahap akhir. Seorang ahli Do dan Rilem tingkat menengah dapat dianggap sebagai ahli top di distrik dalam. Seorang ahli Do dan Rilem tahap akhir dianggap sebagai ahli top di distrik dalam. Hanya ada seratus ahli di distrik dalam. Adapun alam kehidupan kekal, mereka bahkan tidak berani memikirkannya. Meskipun semua orang tahu bahwa mereka adalah keajaiban yang memiliki peluang tertinggi untuk menerobos ke alam kehidupan abadi, mereka tahu bahwa jika mereka tidak mengadakan pertemuan khusus, menerobos ke alam Do dan tahap akhir akan menjadi batas mereka. Hukum api akhirnya berhasil menembus tahun 2026. Apakah ini kekuatan alam Do dan tahap akhir? Ningki memeriksa dirinya sendiri dan mengepalkan tinjunya. Dia merasa pukulan darinya sudah cukup untuk menghancurkan seluruh kota Dongsuan. Hati-hati, tak tahu malu. Zusa berteriak dengan marah dan muncul di samping Ningki dalam sekejap. Serangan diam-diam Meng Tianlin langsung dihentikan oleh Zusa. Meng Tianlin benar-benar menyelinap menyerang seorang junior. Tidak tahu malu. Klan Meng telah dihancurkan. Belum tentu. Selama Meng Tianlin ada, kemanapun dia pergi, itulah klan Meng. Melihat serangan diam-diamnya gagal dan penonton mulai mengejek dan meremehkan, hati Meng Tianlin, yang telah terdiam selama bertahun-tahun, mulai gelisah lagi. Jejak darah mengalir ke kepalanya saat dia menatap Ningki dengan marah. Mengapa, Anda bahkan menggunakan metode tercelah seperti serangan diam-diam. Seperti yang diharapkan dari seorang kultifator dou dan rilem tahap akhir. Ningki melirik Meng Tianlin dan berkata sambil tersenyum tipis. Dia sudah menjadi kultifator dou dan rilem tahap akhir. Apakah Anda masih ingin ikut campur dalam urusan di antara kita? Saya, Meng Tianlin, seorang kultifator dou dan rilem tahap akhir, ingin menantangnya. Meng Tianlin memandang Zusa dengan dingin. Saudara Ning, bagaimana menurutmu? Zusa memandang Ningki dan mengubah cara dia memanggil Ningki dari adik menjadi adik Ning. Jelas, dia menyebut Ningki sebagai seseorang dari generasi yang sama. Saudara Su, serahkan orang ini padaku. Hari ini, kita harus menyelesaikan masalah ini. Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Baiklah kalau begitu, aku akan berdiri di samping dan menjagamu. Zusa mengangguk sambil tersenyum dan terbang ke samping. Matanya yang waspada menyapu Cukwang dan dua lainnya dari waktu ke waktu. Di arena, selain Meng Tianlin, hanya ketiganya yang bisa mengancamnya. Mata Meng Tianlin memancarkan sedikit kegembiraan yang sulit dideteksi. Ning Beixuan ingin menantang Meng Tianlin. Dia baru saja memasuki alam dou dan tahap akhir. Meng Tianlin telah berada di alam ini selama ribuan tahun. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan Meng Tianlin? Yang Mulia Luo, cepatlah bertaruh. Saya ingin bertaruh pada Meng Tianlin. Kali ini, saya pasti menang. Raja Iblis Bertelinga Enam meraung. Klan Luo bertaruh lagi. Kali ini, Raja Iblis Bertelinga Enam mempertaruhkan 300 ribu pasukan hukum. Ini sudah setengah dari apa yang dia bawa ke kota Dongsuan. Bukan hanya dia, bahkan para kultifator yang telah merauk keuntungan besar dari Ningki dua kali sebelumnya juga memilih untuk bertaruh pada Meng Tianlin kali ini. Salah satunya adalah monster tua yang telah memadatkan lebih dari 2.900 kekuatan nomologis. Yang lainnya adalah seorang bintang baru yang baru saja menerobos ke alam dou dan tahap akhir. 1058 Ini adalah kesempatan terakhirku. Patriar Klan Meng, kamu harus melakukan yang terbaik untuk membunuh bocah nakal Ningki itu. Dongfang Lingdong berdoa dalam hatinya. Banyak yang berharap Ningki akan mati di tangan Meng Tianlin, seperti Raja Iblis Bertelinga Enam, Wenren Muyue, Yuen Daohan, Chun Zong Tian, Su Chen, dan sebagainya. Bahkan Mulan Suan Suan ragu-ragu sejenak sebelum mempertaruhkan 500 ribu kekuatan nomologis pada kekalahan Ningki. Wajah Luo Tianzun menjadi pucat ketika dia menerima taruhan darinya dan Raja Iblis Bertelinga Enam. Untungnya, kemungkinannya tidak besar dan keluarga Luo masih mampu membelinya. Jika Ningki menang, keluarga Luo akan mendapatkan banyak uang kali ini. Nona, bukankah kamu terlalu impulsif? 500 ribu hukum, itu adalah apa yang telah anda simpan selama bertahun-tahun? Para pelayan Mulan Suan Suan khawatir. Jangan khawatir, aku tidak akan kalah. Mulan Suan Suan berkata dengan lemah, ini adalah kesempatan langka. Jika Meng Tianlin menang, saya akan memiliki 250 ribu undang-undang lagi. Biasanya, saya memerlukan waktu puluhan tahun untuk mengumpulkan sebanyak itu. Itu benar. Ketika para gadis pelayan mendengar ini, mereka menganggukkan kepala dan mulai berdoa untuk nona muda mereka di dalam hati, berharap dia bisa meraih kemenangan penuh kali ini. Apakah kamu sudah selesai? Tuo Basian bertanya sambil tersenyum ketika dia melihat Wenren Muyue kembali ke tempat duduknya. Ya, aku sudah selesai. Wenren Muyue mengangguk. Mereka tidak memiliki banyak artefak ilahi, hanya total tujuh. Itu hanya 18 ribu item ilahi, tapi itu tidak seberapa bagi Mulan dan Suan Suan. Bagi Wenren Muyue dan yang lainnya, barang ilahi ini telah terakumulasi selama bertahun-tahun. Bahkan ada satu atau dua yang ditemukan di Dragons Field. Jika mereka menang, mereka akan mendapat tambahan 9 ribu hukum kekuasaan, yang setara dengan mendapatkan beberapa item ilahi secara gratis. Penatua Tuoba, apakah menurut Anda ini akan mengecewakan? Wenren Muyue menatap punggung Ningki dengan cemberut. Mustahil. Tuoba Sian mencibir dan menggelengkan kepalanya. Dia menunjuk ke keluarga Zu. Lihatlah mereka. Meskipun mereka telah membentuk aliansi, mereka tetap bertaruh pada kemenangan Meng Tianlin. Dia tidak hanya mengacu pada klan Zu tetapi seekor naga, iblis, 9 istana dan 8 sekte, 4 klan besar, dan para penggarap alam Doudan yang memiliki benda suci di tangan mereka pada dasarnya berpartisipasi dalam taruhan ini. Sebagai seorang junior, aku tidak akan mengganggumu. Aku akan membiarkanmu melakukan tiga gerakan terlebih dahulu. Meng Tianlin tidak tertarik dengan taruhan keluarga Luo. Dia hanya memperhatikan Ningki. Tunggu. Ningki melambaikan tangannya. Apakah kamu akan menarik kembali kata-katamu? Meng Tianlin menyipitkan matanya. Aku sudah bilang padamu untuk menunggu, jadi tunggu saja. Ada apa dengan semua omong kosong ini? Ningki melirik Meng Tianlin dan terbang langsung menuju Luo Qingyi. Meng Tianlin menarik nafas dalam-dalam, menekan keinginan untuk menyerang. Dalam hatinya, dia yakin bahwa dia pasti akan menang, dan karena itu tidak terburu-buru membunuh Ningki. Paling tidak, dia bisa menebus beberapa pendapat orang lain tentang klan Meng. Tindakan Ningki membangkitkan rasa penasaran semua orang. Apa yang dia lakukan? Mencoba lari. Tidak, aku tidak ingin lari. Saudara Ning, ini. Luo Qingyi melihat Ningki telah mendarat di depannya, dan ada kilatan keterkejutan di matanya. Ningki tersenyum dan menganggup pada Luo Qingyi, Saya menjamin kehormatan saya, pinjamkan saya 100 ribu kekuatan hukum, dan saya akan mengembalikan Anda 110 ribu setelah pertempuran. Apa, 100 ribu kekuatan hukum? Luo Qingyi sedikit terkejut. Para pembudidaya di dekatnya yang mendengar ini tiba-tiba memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Dia bisa meminjam 100 ribu kekuatan hukum hanya dengan menggunakan kehormatannya sebagai jaminan. Apakah anak ini terlibat dalam fantasi? Ningki memandang Luo Qingyi dengan senyum tipis. Wajah Luo Qingyi menunjukkan sedikit rasa malu. Bukan karena dia tidak mau meminjam, tapi dia tidak bisa secara pribadi mengambil 100 ribu kekuatan hukum. Sekalipun dia bisa, dia harus menjaminnya dengan kehormatannya. Dia belum pernah bertemu dengan seorang kultifator yang bisa menggunakan kehormatannya sebagai jaminan untuk meminjam kekuatan hukum. Ningki adalah kultifator pertama yang mengatakan hal seperti itu. Saat dia hendak membuka mulut untuk menolak, ekspresi Luo Qingyi sedikit berubah, dan dia mengangguk, Oke, aku akan meminjamkannya padamu. Apa? Luo Qingyi benar-benar meminjamkannya. 100 ribu kekuatan hukum, itu setara dengan jumlah benda suci beberapa sekte biasa. Kehormatannya sangat berharga. Tidak hanya para penggarap keluarga Cu dan Dongfang merasa hal itu konyol, Bahkan para tetua dan murid keluarga Luo memandang Luo Qingyi seperti orang gila. Kebanyakan dari mereka menyembunyikan rasa iri dan cemburu yang tersembunyi di dalam hati mereka. Luo Qingyi bersedia meminjamkan kekuatan hukum kepada Ningki, Dari sudut pandang, kebetulan status Ningki jauh melampaui status mereka. Ambillah, dan jika waktunya tiba, kamu bisa pergi ke keluarga Luo untuk mendapatkan benda suci itu. Luo Qingyi menyerahkan gulungan batu giok kepada Ningki. Ukiran di atasnya sangat indah, dan juga berisi kekuatan hukum unik dari keluarga Luo. Seorang kultifator alam dou dan biasa tidak akan bisa menirunya. Terima kasih. Ningki mengambil gulungan batu giok sambil tersenyum, dan kemudian memandang Luo Tianzun, Mereka yang berpartisipasi dalam taruhan tidak bisa bertaruh pada diri mereka sendiri untuk kalah, Tetapi mereka bisa bertaruh pada diri mereka sendiri untuk menang, bukan? Apakah dia bertaruh pada seratus ribu kekuatan hukumnya? Taruhan yang sangat besar, apakah dia benar-benar percaya diri? Dari apa yang saya lihat, kekuatan hukum ini sia-sia, keluarga Luo tidak akan menyetujuinya. Jika dia mati di tangan Meng Tianlin, siapa yang akan mendapatkan kekuatan hukum yang dia menangkan? Bertaruh pada dirinya sendiri, he he. Wajah Raja Iblis bertelinga enam menunjukkan senyuman dingin. Mulan Suansuan sedikit mengernyit, dan tatapannya tertuju pada wajah Ningki. Selain ketenangan dan kepercayaan diri, sepertinya tidak ada ekspresi lain. Mungkinkah? Tidak mungkin? Dia berpura-pura tenang. Mata Mulan Suansuan menunjukkan sedikit keraguan, dan kemudian dia mengambil keputusan. Kamu, ingin bertaruh pada dirimu sendiri? Luo Tianzun memandang Ningki dan berkata dengan lemah. Ya. Ningki menganggup dan berkata sambil tersenyum, jika saya menang, kemungkinannya satu banding tiga. Bisnis yang sangat menguntungkan, mengapa tidak melakukannya? Baiklah, aku akan menerima taruhanmu. Luo Tianzun menganggup pelan, dan dengan lambayan tangannya, gulungan batu giok di tangan Ningki jatuh ke tangannya. Kemudian, Luo Tianzun memandang Ningki dengan serius dan berkata, jika kamu mati di tangan Meng Tianlin, aku akan meminta hutang ini kepada teman baikmu. Ningki hanya tersenyum tipis dan tidak menjawab. Dia berbalik dan kembali ke langit, menghadap Meng Tianlin dari jauh. Bertaruh pada seratus ribu kekuatan hukumu. Seberapa yakin Anda bisa mengalahkan saya? Meng Tianlin memandang Ningki dengan senyum tipis. Ekspresinya santai dan acu-ta'acu, seperti harimau yang memandangi kelinci kecil. Seratus persen. Ningki berkata dengan lemah. Ekspresi Meng Tianlin berubah lagi, dan kemarahan di hatinya hampir membakar tubuhnya. Seratus persen percaya diri. Hahaha. Anda seratus persen yakin bisa mengalahkan saya. Jika saya, Meng Tianlin, tidak dapat menekan Anda dalam sepuluh gerakan hari ini, saya akan menulis nama keluarga saya terbalik. Ningki tercengang, dan senyuman yang tak bisa dijelaskan muncul di bibirnya. 1059. Petir kehancuran. Poin kesehatan Ningki lebih dari 110 juta. Dengan tambahan tubuh sejati keturunan suku abadi penghancur dunia, seni prajna gajah naga, dan badan perang ilahi, poin pertahanan dan kesehatannya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Bahkan jika dia tidak sekuat seorang kultifator alam abadi, tidak banyak orang seperti dia di alam pertempuran dan... Meng Tianlin hampir mencapai puncak pertempuran dan rilem tahap akhir, namun poin kesehatannya hanya sekitar 20 juta, 5 kali lebih sedikit dari Ningki. Setelah mengucapkan sumpah, Meng Tianlin sedikit menyesalinya di dalam hatinya. Namun, dia merasa terlalu banyak berpikir. Dia telah melihat dengan matanya sendiri bahwa pihak lain baru saja menerobos ke alam dou dan tahap akhir. Lupakan 10 gerakan, dia biasanya bisa menekan kultifator seperti itu dengan satu gerakan. Memikirkan hal ini, Meng Tianlin menghela nafas lega di dalam hatinya. Sesaat kemudian, sebuah buku raksasa tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Perintah Leluhur Klan Meng Gulungan yang dibentuk oleh hukum universal perlahan-lahan membalik ke satu halaman. Perintah Leluhur kedua dari Klan Meng Mereka yang mempermalukan Klan Meng akan dimusnahkan. Kata-kata emas itu berubah menjadi naga emas yang berputar-putar. Sesaat kemudian, langit cerah tiba-tiba dipenuhi awan gelap, dan ada kilatan samar petir kemasan. Itu adalah petir kehancuran Klan Meng. Saudaraku, apakah hukuman surgawi dan guntur penghancuran duniawi itu? Kamu tidak tahu. Ini adalah kartu truf Klan Meng. Hanya hukum universal Klan Meng yang dapat diaktifkan. Petir ini dipenuhi dengan kebenaran, dan dapat menghancurkan semua iblis dan iblis di dunia. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan tambahan pada Klan Naga dan Klan Iblis. Dengan kekuatan Meng Tianlin, Klan Naga dan Klan Iblis dengan level yang sama akan terluka parah jika mereka tidak melarikan diri. Sangat kuat. Ada empat perintah leluhur dari Klan Meng. Dia benar-benar menggunakan yang kedua. Tampaknya Meng Tianlin menganggap lawannya sebagai eksistensi yang setara dengannya. Atau, dia sangat membenci Ning Beixuan. Para penggarap di antara penonton sedang berdiskusi. Kebanyakan dari mereka memperlihatkan ekspresi ketakutan di mata mereka. Mereka tidak tahu apakah mereka harus melarikan diri dari tempat ini. Dikatakan bahwa Lightning of Destruction memiliki jangkauan yang sangat luas. Dongfang Yansi, penguasa surga Luo, bantu aku. Cukwang menggeram pelan dan gelombang prinsip aura menyembur keluar dari tubuhnya, langsung memasuki penghalang pelindung arena pertempuran kota Dongsuan. Kekuatan guntur pemusnahan bumi yang menghukum surga tidak bisa diremehkan. Jika mantra pelindung tidak diperkuat, maka 99 persen kultifator di sini akan mati. Kata Timur Yansi dengan tenang. Saat dia berbicara, kekuatan hukum keluar dari tubuhnya dan memperkuat teknik pertahanan pembatasan. Yang mulia Luo mengikuti dari belakang. Dalam sekejap, pelindung arena Dongsuan bersinar terang. Pola diatasnya berubah dari tembus pandang menjadi terlihat dengan mata telanjang. Para kultifator yang ketakutan, ketakutan, dan gelisah akhirnya merasa nyaman. Tatapan mereka tertuju pada Ningki, ingin melihat apa yang akan dia lakukan di bawah guntur pembalasan surgawi keluarga Meng. Apakah adik kecil akan baik-baik saja? Jiang Qing sedikit khawatir. Jangan khawatir, nyawa adik laki-laki mu tidak semudah itu untuk dijalani. Meng Qingling berkata dengan ringan. Zhang Long dan Zhao Hu saling memandang dengan cemas. Ketika mereka mendengar kata-kata Meng Qingling, mereka menghela nafas lega dan sedikit tenang. Hao Ji, Master Sekte, dia. Sebelum Dongfang Yuluo bisa mengungkapkan kekhawatirannya, telapak tangannya diselimuti oleh perasaan hangat. Dia melihat ke bawah dan melihat Dongfang Hao Ji sedang memegang tangannya. Entah kenapa, Dongfang Yuluo hanya merasa tenang saat ini. Mati, guntur yang memusnahkan bumi yang menghukum surga. Meng Tianlin seperti setan. Rambutnya berkibar meski tidak ada angin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melihat Ningki. Bibirnya melengkung membentuk senyuman sinis. Tiba-tiba, sambaran petir emas setebal lebih dari sepuluh kaki turun dari langit dan melesat ke arah Ningki seperti seekor naga. Kembali ke sumbernya. Ningki berteriak, tubuhnya mengembang tertiup angin dan langsung berubah menjadi raksasa kecil. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin, matanya kemasan, dan ada jejak ki abadi di tubuhnya. Aura ini. Raja Iblis bertelinga enam tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dan menatap Ningki dengan kaget. Pada saat ini, dia bisa merasakan aura samar dari Ningki yang menekannya. Bagaimana ini mungkin? Dia berasal dari klan Iblis bertelinga enam. Legenda mengatakan bahwa ada yang maha kuasa yang jauh melampaui para penggarap alam abadi. Garis keturunan seperti itu sudah dianggap terkemuka di wilayah dalam. Tidak ada klan di klan Iblis yang bisa menandinginya. Tapi sekarang, dia merasakan tekanan luar biasa dari tubuh Ningki. Garis keturunan surgawi. Jejak ketakutan melintas di mata Tuobasun. Ingatannya kembali ke masa lalu. Ada eksistensi yang sepuluh kali lebih besar dari Ningki ketika dia mengamuk. Dia hampir menghancurkan benua Azure Dragon tempat Sekte Serigala Serakah berada. Jika bukan karena penatua tertinggi dari Sekte Serigala Serakah dan sepuluh maha kuasa terkuat di benua naga Azure memasang jebakan untuk menangkap orang yang paling dicintainya, dia mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Dan pada saat itu, Tuobasun hanyalah seorang anak alkimia kecil. Dia bahkan bukan seorang Doodi. Cukuang, Dongfang Yanzi, Tianzun Luo, Zusa, dan empat kultifator alam Do dan tahap akhir bisa merasakan aura destruktif dari tubuh Ningki. Wajah mereka berangsur-angsur berubah serius. Mati. Meng Tianlin melihat perubahan pada tubuh Ningki dan mengeluarkan raungan yang ganas. Ledakan. Guntur penghukuman surgawi dan guntur penghancur bumi langsung menghantam tubuh Ningki. Awan jamur muncul dari tanah. Pada saat yang sama, dampaknya menyapu mantra pelindung di sekitarnya seperti badai. Tanah bergetar hebat dan retakan terlihat muncul pada mantra pelindung. Di kursi penonton, para penggarap yang paling dekat dengan arena Dongsuan sangat terkejut hingga tubuh mereka menjadi kaku. Mereka tidak dapat pulih dari keterkejutannya untuk waktu yang lama. Ningbeiksuan kalah. Huh, sayang sekali aku bertaruh pada lawan yang tidak populer. Sungguh rugi. Hahaha. Raja Iblis Bertelinga Enam tertawa panjang. Semua orang mengira dia bahagia karena memenangkan 150 ribu energi nomologis. Faktanya, hanya dia yang tahu bahwa dia bahagia karena Ningki telah meninggal. Ketakutannya terhadap Ningki telah hilang. Raja Iblis Bertelinga Enam tidak akan pernah mengakui bahwa dia takut pada Ningki sekarang. Tidak ada yang berpikir bahwa Ningki bisa bertahan dari guntur penghukuman surgawi dan guntur penghancur bumi yang begitu kuat. Dia meninggal. Dia akhirnya mati. Dongfang Lindong menghela nafas dalam-dalam. Jejak ekstasi muncul di matanya. Adik kecil. Wajah Jiangking pucat saat dia menatap awan jamur, mencoba menemukan sosok Ningki. Namun, awan jamur tidak menghilang dalam waktu lama. Terlalu banyak energi nomologis di dalamnya. Dengan basis kultifasi Jiangking, dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Nona, Anda telah memenangkan 250 ribu energi nomologis. Gadis pelayan Mulan Suansuan berteriak kegirangan. Mulan Suansuan tersenyum dengan tenang dan berkata, Saya akan memberi kalian masing-masing 5 ribu energi nomologis. Hidup Nona. Para gadis pelayan sangat gembira ketika mereka mendengarnya. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Aku tidak membutuhkan 10 gerakan untuk mengalahkanmu. Meng Tianlin berkata dengan lemah. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, Benar, orang mati tidak dapat mendengarku. Apa yang kamu bicarakan? Suara sarkastik datang dari awan jamur. Ekspresi semua orang membeku. Meng Tianlin sedikit terkejut. Jejak ketidakpercayaan muncul di matanya. 1060. Sila leluhur ketiga. Saat asap menghilang, tubuh Ningki setinggi 6 meter perlahan muncul di depan semua orang. Rambutnya tersebar di bahunya, dan ada tanda hitam di dadanya. Selain itu, sepertinya tidak ada luka lainnya. Langkah itu menghilangkan hampir 15 juta poin hidupku. Kekuatannya sungguh menakutkan. Ningki menyentuh dadanya dan berpikir dengan lemah. Tidak terluka. Mata Raja Iblis bertelinga 6 terbuka lebar saat dia mengamati tubuh Ningki. Selain bekas luka di dadanya, tidak ada luka lain. Bagaimana ini bisa terjadi? Pelayan di samping Mulan Suan-Suan memandang Ningki dengan kecewa. Hahaha, saya tidak kalah. Di tribun penonton, banyak petani yang memasang taruhan pada tim yang tidak diunggulkan tidak bisa menahan tawa. Ketika mereka merasakan tatapan bermusuhan yang tak terhitung jumlahnya pada mereka, mereka dengan bijaksana menutup mulut mereka untuk menghindari provokasi orang banyak. Tubuh orang ini luar biasa. Cuku Wang dan yang lainnya memasang ekspresi serius di wajah mereka. Bahkan jika mereka menghadapi pemusnahan petir surgawi Meng Tianlin secara langsung, mereka tidak akan begitu tenang. Paling tidak, mereka akan sedikit malu. Berengsek, kenapa dia belum mati? Dongfang Lindong mengepalkan tangannya dan menggigit bibirnya begitu keras hingga darah mengalir keluar. Tubuh sejati keturunan abadi begitu kuat. Kalau saja aku bisa memilikinya. Tuo Basian mengjilat bibirnya, dan matanya dipenuhi keserakahan yang tak terselubung. Di sampingnya, Wenren Muyue menelan ludahnya. Lalu, ekspresi kekecewaan muncul di wajahnya. Dia tahu bahwa bagaimanapun juga, dia bukan lagi lawan Ningki. Yang paling bahagia adalah Jiang Qing dan yang lainnya. Tuan, adik kecil tidak terluka. Anda sudah tahu. Jiang Qing berkata dengan heran. Dia mengira Meng Qingling sudah mengetahui kartu andalan Ningki, itulah sebabnya dia begitu tenang. Meng Qingling sedikit terkejut, dan senyuman pahit muncul di sudut mulutnya. Meskipun dia sangat percaya pada Ningki, dia tidak menyangka Ningki tidak akan terluka di bawah serangan sekuat itu. Mendengar pertanyaan Jiang Qing, Meng Qingling tidak tahu harus menjawab apa dan hanya menggelengkan kepalanya. Keputusan Patriark untuk berteman dengannya memang tepat. Zuzizi tidak punya pilihan selain mengakui pandangan ke depan susah. Sebelum memasuki wilayah naga, Ningki hanyalah tahap awal dari alam dou dan dia juga yang paling lemah dan hanya memadatkan beberapa lusin undang-undang. Namun sekarang, kekuatan yang ditunjukkan Ningki telah jauh melebihi kekuatannya beberapa kali lipat. Meng Tianlin memelototi Ningki, matanya berkedip karena sedikit ketidakpercayaan, keheranan, dan sedikit rasa malu dan marah. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu pasti akan menekanku dalam sepuluh gerakan. Satu gerakan telah berlalu, ayo lanjutkan. Ningki tersenyum. Aku tidak percaya tubuhmu tidak bisa dihancurkan. Meng Tianlin menggeram, kilat menyambar dan guntur kembali bergemuruh di langit. Guntur penghancur bumi penghukum surga lainnya meledak ke arah Ningki. Ledakan. Ada semakin banyak retakan pada pelindung arena Dongsuan. Saat asap menghilang, semua orang memandang arena dengan antisipasi dan rasa ingin tahu. Ketika mereka mengetahui bahwa Ningki masih berdiri, arena segera menjadi sunyi-senyap. Bahkan suara pin terjatuh pun terdengar. Menahan dua guntur penghancur bumi yang menghukum surga berturut-turut. Keterkejutan muncul di mata Dongfang Yanxi. Tidak mungkin menemukan kultifator dou dan rilem tahap lanjut dengan tubuh fisik seperti itu. Cek-cek, apakah kamu seorang wanita? Apakah hanya itu yang kamu punya? Bibir Ningki membentuk senyuman mengejek yang samar. Bagaimana ini bisa terjadi? Otot-otot di wajah Meng Tianlin bergerak-gerak saat jejak kemarahan muncul di matanya. Dua gerakan. Selanjutnya aku akan membalas. Ningki tersenyum. Begitu dia selesai berbicara, pedang pembunuh naga muncul di tangan Ningki. Pedang itu melebar mengikuti angin dan menebas Meng Tianlin dengan api yang berkobar. Aku pasti akan membunuhmu hari ini. Meng Tianlin merasa kehilangan seluruh wajahnya hari ini. Dia meraung marah dan menghadapi Ningki secara langsung. Tiga gerakan. Empat gerakan. Tujuh gerakan. Ningki dan Meng Tianlin bertukar beberapa gerakan dalam sekejap. Setiap tabrakan menyebabkan pelindung di sekitarnya berguncang. Pada langkah kedelapan, penghalang itu akhirnya hancur. Ekspresi Cukuang dan dua lainnya berubah. Nama keluargamu akan segera ditulis terbalik. Ningki memandang Meng Tianlin dan tersenyum tipis. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan terbang ke langit. Tanpa pelindung, dampak pertarungannya dengan Meng Tianlin akan mempengaruhi penonton. Jika Meng Qingling dan yang lainnya tidak ada di sana, Ningki tentu saja tidak akan peduli. Tapi sekarang, dia ingin memindahkan medan perang ke luar kota Dongsuan. Bocah sombong. Meng Tianlin meraung marah dan mengejar Ningki. Mereka akan bertarung di luar kota Dongsuan. Ayo ikuti mereka. Satu demi satu, para penggarap melonjak ke langit dan mengejar keduanya. Kami akan pergi juga. Chu Kuang dan dua lainnya saling memandang dan segera melayang ke langit. Hampir dalam sekejap, arena Dongsuan menjadi kosong. Bahkan para penggarap yang tidak memasuki arena untuk menyaksikan pertempuran pun tertarik dengan keributan tersebut dan bergabung dengan kelompok yang terdiri dari seratus ribu penggarap. Ribuan mil jauhnya dari kota Dongsuan. Lebih dari seratus ribu petani berdiri kokoh di kehampaan. Mata mereka tertuju pada Ningki dan Meng Tianlin yang berada lebih dari 10 mil jauhnya. Meng Tianlin menggerakkan tubuhnya dan menghindari pedang yang diarahkan ke lehernya. Wajahnya langsung menjadi sangat pucat. Itu karena 10 gerakan yang diatur sudah diatur. Jika aku mengingatnya dengan benar, ini sudah 10 gerakan, kan? Jika Anda tidak menekan saya, apakah nama belakang Anda akan ditulis terbalik di masa mendatang? Ningki memandang Meng Tianlin dengan senyum tipis. Dengan pengecualian pada dua pertukaran pertama, dia dan Meng Tianlin berimbang dalam delapan pertukaran berikutnya. Keduanya terluka ringan, tetapi bagi Ningki, luka ringan seperti itu tidak menghalanginya sama sekali. Namun, bagi Meng Tianlin, semuanya berbeda. Jika ini terus berlanjut, Meng Tianlin mungkin akan mati kelelahan setelah 10 hari 10 malam. Sudah 10 gerakan Meng Tianlin baru saja mengatakan bahwa dia akan menekan Ningbaixuan dalam 10 gerakan. Sekarang Ningbaixuan masih hidup dan aktif, nama belakangnya benar-benar akan ditulis terbalik di masa depan. Haha, seorang kultifator pertempuran tingkat lanjut dan alam dengan nama belakangnya ditulis terbalik. Ini pasti pertama kalinya di distrik dalam kita, kan? Para pembudidaya di sekitarnya tertawa satu demi satu. Bahkan Cukuang dan dua lainnya tidak bisa menahan senyum tipis di wajah mereka. Melihat ini, Meng Tianlin merasa sangat terhina. Sebagai seorang kultifator pertempuran tingkat lanjut dan rilem dan patriar keluarga Meng, dia sebenarnya telah menjadi bahan tertawaan hari ini. Bahkan jika dia membunuh Ningki, orang-orang masih akan menertawakannya selama ratusan atau bahkan ribuan tahun di masa depan. Dapat dikatakan bahwa reputasinya telah dihancurkan sepenuhnya oleh Ningki. Aturan ketiga keluarga Meng Meng Tianlin meraung marah ke arah langit. Aura hukum yang perkasa langsung melonjak. Aturan ketiga keluarga Meng Wajah Cukuang menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia ingin menukar nyawanya dengan nyawa lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!